Salam jumpa Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang terkasih di dalam resepi pada pagi hari ini sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan mari kita berdoa Ya Tuhan ala Bapak kami yang maha baik kami bersyukur atas segala sesuatu yang telah engkau rahmatkan kepada kami dan kami akan melanjutkan aktivitas kami kiranya perenungan atas firman Tuhan pada saat ini sungguh dapat memperkuat iman dan juga kehidupan kami Terima kasih Ya Tuhan Amin Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang terkasih pada kesempatan ini saya akan mengajak untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 1 ayat 13 dan 14 demikian tetapi malaikat itu berkata kepadanya jangan takut Hai Zakaria sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes engkau akan bersuka cita dan bergembira bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu demikian kesaksian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang terkasih pembacaan kita di dalam Lukas 1 tadi tentu kita tidak asing karena itu terkait dengan keluarga Zakaria dan Elizabeth yang dikaruniakan putra yang sudah lama dinantikan bahkan ketika mereka berdua sudah memasuki usia lanjut janji Tuhan sempat diragukan karena usia mereka yang tidak memungkinkan lagi untuk memiliki anak tapi ternyata apa yang menjadi rencana Tuhan tidak pernah tidak terwujud situasi apapun yang oleh manusia dianggap sebagai tidak mungkin dimana Tuhan itu menjadi mungkin oleh karena itu malekat ketika berjumpa dengan Zakaria mengatakan bahwa jangan takut dan bersuka citalah serasa dua kata ini menjadi kata kunci di dalam perjalanan kehidupan iman kita dan sering kita dengar di dalam ayat-ayat Alkitab jangan takut dan bersuka cita jujur pada masa-masa ini atau di hari-hari ini saya pribadi sempat berpikir bahwa ini pandemi sudah semakin melandai pelonggaran-pelonggaran sudah terjadi meskipun tetap kita memakai protokol kesehatan yang tetap tapi ketika virus COVID-19 itu muncul dan kemudian kembali orang teringat akan situasi di bulan Juli dan Agustus yang lalu orang mulai cemas dan khawatir kembali dan saya sendiri sempat mengalami itu bahkan akhirnya kemudian saya memutuskan untuk tidak keluar kota karena menjaga segala sesuatunya tapi kemudian saya mencoba merefleksikan apakah keputusan atau kemudian anjuran untuk tidak kemana-mana tidak pergi keluar kota dan seterusnya itu adalah wujud ketakutan dan kekhawatiran saya kemudian mencoba merefleksikan bahwa itu adalah wujud dari bagaimana kita mencoba untuk merespon pernyataan Allah tentang jangan takut jangan takut bukan berarti bahwa kemudian kita menjadi lupa diri menjadi santai menganggap remeh semuanya tapi ketika Allah mengatakan jangan takut sebenarnya itu untuk menakatakan pada kita sikapilah segala sesuatu itu dengan sewajarnya tapi juga dengan kehadian dan kebijaksanaan dan itu juga kebijaksanaan dan kewaspadaan adalah bagian dari kita menyatu dengan apa yang menjadi gendak dan juga rencana Allah samping itu juga ketika Allah mengatakan bersuka cita Allah maka kemudian kita akan bersama-sama mengamini bahwa segala sesuatu yang terjadi pada saat ini adalah tetap kita diajak bersuka cita dan dimampukan melihat karya Allah di dalam setiap kejadian kehidupan kita dan saya rasa bersuka cita Allah ini menjadi pesan Natal yang terus kita hidupi tetapi juga tetap waspada dan bijaksana tetap juga menjadi bagian dari iman kita menafsirkan kata jangan takut yang menjadi kata kunci di dalam bacaan kita semoga kehidupan iman kita selanjutnya senantiasa tetap beriman kepada Allah sehingga kebijaksanaan dan sukacita menjadi bagian dari kehidupan kita terkhusus dalam kita menyambut Natal ini Tuhan memberkati kita amin mari kita berdoa terima kasih Tuhan untuk perlindungan atas firmanmu kiranya apa yang menjadi bagian dari iman kami di dalam perlindungan firman ini kiranya dapat memperkaya dan juga menghidupkan iman kami di tengah-tengah situasi kehidupan kami yang dinamis ini kami senantiasa mohon berkatmu dan kami senantiasa menduakan orang-orang yang sedang bergumul dengan kehidupan mereka baik itu yang berada di Semeru maupun yang menjadi korban banjir bencana alam dan lain sebagainya kiranya pernyataanmu jangan takut dan bersuka citalah tetap menjadi bagian dari kehidupan iman mereka sehari-hari terima kasih ya Tuhan amin terima kasih Bapak Ibu dan Saudara Saudari selamat melanjutkan aktivitas Tuhan memberkati selamat menikmati terima kasih